Assalamualaikum salam new sporty disini keluhannya yaitu dimana busi dua hari sekali sehari sekali busi hitam dan akhirnya mati dan jika berjalan jelas karena busi hitam merepet-repet apa sih penyebabnya kita cek kira-kira apa sih yang jelas kompensi ini padat pengapiannya oke pengapiannya bagus kompensi mati saya itu kuat dan saya akan memukar bagian karbu karena biasanya ini karbu sih nanti sahabat obeng perhatikan terus video ini atau ikuti terus video ini karena apa sih yang kira-kira ini asyik ini ya ini sering ini biasanya keluhannya keluhan Mio itu biasanya itu di karbu busi hitam mesin cepat panas terus boros nah itu adalah salah satu dari penyakit Mio salah satunya kalau dilihat dari karbunya ini ini sering bongkar pasang bongkar pasang ini karena borosnya sudah doll kita buka ini biasanya bagian nozzle nozzle itu dalam sini dalam sini nanti kelihatan ya kita periksa dulu ini saya buka oke nah ntar ya nah kelihatan ini disini ini biasanya kan berbulat apa berbentuk bulat bulat gitu ya ini bulatnya bulat telur atau opal ya kelihatan kelihatan gitu fokuskan fokuskan ya makanya diperhatikan lah sahabat obeng ya kalau misalnya bagian nozzle nya semacam ini harap ganti nah disini kita menjelaskan seset ya ini kita ambil aja yang apa ini disimpan kita ambil yang bagian ini mana ada gak ya oh ada ini kita bongkar langsung kita test ya kita apa ini yang baru ini yang sebelah kanan ini baru dari layar kaca sahabat itu hp itu sebelah kanan belah kanan itu baru yang sebelah kiri lama nah biar fokus sendirinya biar biar tekan lagi fokus lagi fokuskan lihat kan ya bu fokuskan belum belum memang sulit sulit memang hp nya murahan tapi yang jelas yang jelas sebelah kiri itu lubangnya agak besar ya agak besar jangan kamera nah itu kelihatan tuh sebelah kanan kecil ya kan sebelah kiri ini yang saya goyang itu besar oke langsung saja ini sebelah kiri kita kita pasang yang ini ingat cara menyetel ini biasanya kalau sahabat obeng pasang jarum lampu atau maksud saya jarum skep itu harus diperhatikan karena kalau bisa ganti yang ini ya tapi kalau misalnya masih penasaran dicoba pertama dulu ini tidak masalah baru nanti kalau enggak ketemu baru ini biasanya prepet ya ikan pertama yang prepet selamat menikmati baik kita cari anginnya dulu nempak-nempak kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati